Pasukan pertahanan Israel merilis kengirian kemampuan tempur perlawanan Lebanon yakni Hezbollah. Rentetan senangan Hezbollah tidak lagi mampu dibendung sistem pertahanan udara Israel Iron Dome yang diklaim paling canggih di dunia. Imbas peristiwa tersebut wilayah pendudukan Israel Utara berkali-kali terbakar hingga warganya putus asa dan pasrah menanti ajal. Pasukan perlawanan di Lebanon Hezbollah memberikan serangan sengit ke Israel dalam beberapa bulan terakhir. Sejumlah rudal diluncurkan hingga menyebabkan kebakaran berkali-kali di wilayah Israel Utara. Namun demikian, pasukan pendudukan Israel justru mengunggah kengerian kemampuan militer Hezbollah ketika menyerang wilayah Utara di kanal YouTube mereka pada Rabu 26 Juni 2024. Video tersebut menunjukkan sejumlah kerusakan akibat rudal perlawanan. Kemudian diperlihatkan pula kebakaran hutan hingga situasi betapa paniknya warga Israel di Utara ketika roket-roket Hezbollah dengan leluasa menyerang. Bahkan dalam video kompilasi berdurasi 3 menit 7 detik itu, IDF juga memperlihatkan betapa mengerikannya kekuatan tempur Hezbollah yang mampu menembak jatuh jet F-15 Israel. Rentetan-rentetan serangan Hezbollah itu mampu menembus hingga kawasan sipil lantaran sistem pertahanan udara Aeron Dome yang sangat dibanggakan Israel kini tak lagi relevan. Sebagaimana sebelumnya, Hezbollah merilis video betapa tidak berdayanya Aeron Dome dalam menangki serangan-serangan mereka. Kini warga Israel di wilayah Utara pendudukan hanya bisa pasrah merasakan putus asa. Sebab pemerintah rezim Zionis saat ini seperti telah mengabaikan dan meninggalkan warga di sana yang terus dihantui serangan Hezbollah siang dan malam tanpa henti. Demikian informasi terkini Syedera Alun, saksikan terus beragam informasi lainnya. Coba like dan share seluruh akun serampinews.com Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.